Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video fisika kali ini kita akan membahas mengenai tekanan Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja dibagi dengan luas permukaan bidang dimana gaya tersebut bekerja Atau tekanan berbanding lurus dengan gaya tekan dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan Secara matematis tekanan Besar tekanan dapat dinyatakan dengan rumus P sama dengan F dibagi dengan A Dimana besar tekanan berbanding lurus dengan gaya tekan dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan Besar tekanan diperoleh dengan gaya dibagi dengan luas bidang tekan atau Dibagi luas alas permukaan pada bidang tekan P adalah simbol untuk tekanan, F adalah besarnya gaya, A adalah simbol untuk luas permukaan bidang tekan Untuk lebih memahami rumus atau soal perhitungan pada tekanan terutama tekanan Z pada Marilah kita bahas dan pelajari contoh soal berikut Contoh soal Perhatikan gambar berikut Balok P dan balok Q Perhatikan baik-baik Jika besar gaya tekanan yang diberikan ke balok P dan balok Q sama Sebesar 640 N Gaya yang diterima oleh balok P 640 N Dan gaya yang diterima oleh balok Q 640 N Tentukan besar tekanan balok P dan balok Q Kita tulis terlebih dahulu diketahuinya Diketahui besar gaya pada balok P dan besar gaya pada balok Q Fp sama dengan Fq Berarti besar gaya balok P sama dengan besar gaya yang diterima balok Q Sebesar 640 N Diketahui selanjutnya adalah Perhatikan baik-baik Perbanorannya Oke Ini gaya tekannya dari sini diketahui Selanjutnya Adalah luas permukaan bidang tekannya Luas permukaan bidang pada balok P Yang digunakan adalah Luas alasnya Alas panjangnya 50 cm Dikali 40 cm Panjang pada balok P 50 cm Dan luas dan lebar pada balok P adalah 40 cm Jadi luas bidang tekan Luas alas bidang tekan pada balok P adalah 2.000 cm Diubah ke sistem internasional Satuannya jadi 0,2 m2 Oke perhatikan baik Gambar berikut Dari mana 50 cm dan 40 cm Oke 50 cm Sekali lagi itu dari panjang Luas alas Panjang dari Balok P nya Untuk kita menghitung Untuk kita menghitung luas alas Balok P nya itu Kita gunakan Panjangnya 50 cm Lebarnya 40 cm Perhatikan baik-baik ya Selanjutnya Di sini Untuk menghitung Luas permukaan alas Bidang tekan pada balok Q Panjangnya 80 cm Dan Lebarnya 20 cm Maka dapat kita hitung Untuk luas permukaan alas Bidang tekan pada balok Q Atau A A itu luas permukaan ya A Q nya adalah 80 cm Kali 20 cm Hasilnya adalah 1600 cm Kuadrat Diubah ke meter kuadrat Menjadi 0,16 meter kuadrat Diketahuinya sudah ketemu nih semuanya Baru dicari Ditanya apa? Ditanya adalah Tekanan Pada Balok P Tekanan yang diterima balok P Berapa Newton Per meter kuadrat Dan Berapa besar tekanan yang diterima balok Q Berapa besarnya? Satuannya adalah Newton Per meter kuadrat Kita jawab Ini rumus yang digunakan Untuk besar tekanan Pada Z Padat P Sama dengan F Dibagi A Besar tekanan diperoleh dari Besarnya gaya Dibagi dengan Luas bidang tekan Luas permukaan bidang tekan yang berapa? Karena disini Ada dua objek Atau dua bangun yang diharus dihitung Maka keduanya harus kita hitung Besar tekanan kedua bangun Tersebut kita hitung Yang pertama Besar tekanan pada balok P Besar gayanya adalah 640 Newton Perhatikan Angka atau huruf yang berwarna merah 640 Newton Besar gayanya F pada Balok P adalah 640 Newton Luas permukaan balok P Atau A Ingat Sekali lagi A itu adalah Luas permukaan bidangnya Besarnya adalah 0,2 meter kuadrat Yang sudah diubah ke meter kuadrat Adalah 0,2 meter kuadrat 640 Newton Dibagi 0,2 meter kuadrat Hasilnya adalah 3200 Newton Per meter kuadrat Jadi Besarnya Tekanan yang diterima Balok P Adalah 3200 Newton Per meter kuadrat Sekarang Kita akan menghitung Besar tekanan Pada Balok Q Oke Dengan rumus yang sama Tentunya Dimana Besar tekanan Diperoleh dari Gaya Dibagi Dengan Luas permukaan Bidang tekan Atau A F Dibagi Dengan A Kita masukkan Angkanya Besarnya Gaya Pada Balok Q Sama Dengan besarnya Gaya Yang diterima Balok P Sama-sama 640 Newton Masukkan Angka Sesuai rumus 640 Newton Berarti di atas F Dibagi Luas permukaan Bidangnya Luas permukaan Bidang Pada Balok Q AQ Adalah 0,16 Meter Kuadrat 640 Newton Dibagi 0,16 Meter Kuadrat Hasilnya Adalah 4000 Newton Per Meter Kuadrat Oke Disini sudah ketemu Besarnya Tekanan Pada Balok P Adalah 3200 Newton Per meter Kuadrat Sedangkan Besarnya Tekanan Yang diterima Oleh Balok Q Adalah 4000 Newton Kuadrat Kita Cari Perbandingan Atau Rasio Besarnya Tekanan Pada Balok P Dan Balok Q Seperti Berikut Oke Tadi Saya ulangi Lagi Besarnya Tekanan Yang diperoleh Oleh Balok P Adalah 3200 Newton Per meter Kuadrat Sedangkan Besarnya Tekanan Yang diterima Oleh Balok Q Adalah 4000 Newton Per meter Kuadrat Disederhanakan Diperoleh 4 Berbanding 5 Maka Besarnya Tekanan Yang diperoleh Perbandingan Besarnya Tekanan Antara Balok P Dan Balok Q Dalam 4 Berbanding 5 Dimana Ternyata Kita ketahui Dari gambar Kita ketahui Dari hasil Perhitungan Luas permukaan Bidan Tekan Diketahui Jika Dapat kita Simpulkan Faktor Faktor Yang mempengaruhi Tekanan Ternyata Dari hasil Contoh Soal Yang pertama Masa Dan Percepatan Benda Masa Dan Percepatan Benda Luas permukaan Bidang Luas permukaan Bidang Kok Kenapa Bisa Luas permukaan Bidang Tadi Kalian Ingat Contoh Soal Dimana Luas permukaan Bidang Pada Balok A Itu adalah 0,2 Meter Kuadrat Sedangkan Luas permukaan Bidang Pada Balok Q Besarnya 0,16 Meter Kuadrat Nah Padahalkan Luas permukaan Bidang Pada Balok Q Lebih Kecil Dibandingkan Luas Permukaan Bidang Pada Balok P Nah Ternyata Semakin Semakin Kecil Luas permukaan Bidangnya Jika Gaya Bendanya Gaya Yang diterimanya Sama Semakin Kecil Luas permukaan Bidang Gaya Tekan Yang dihasilkan Semakin Besar Jika Gaya Luas permukaan Bidangnya Itu Semakin Besar Maka Besar Tekanan Wiperolehnya Itu Akan Semakin Kecil Kalian Perhatikan Saja Misalnya Antara Jejak Kaki Itik Atau Kaki Bebek Dengan Kaki Ayam Saat Bermain Di Lumpur Kalau Kaki Itik Atau Kaki Bebek Itu Saat Bermain Di Lumpur Bekas Tekanannya Itu Bekas Jejak Kakinya Itu Tidak Terlalu Dalam Dibandingkan Pada Kaki Ayam Karena Kenapa Pertama Luas permukaan Kaki Ayam Itu Lebih Kecil Lebih Sempit Dibandingkan Luas permukaan Kaki Itik Atau Bebek Kaki Itik Atau Kaki Bebek Itu Luas permukannya Lebih Besar Dikarenakan Ada Selaput Selaput Nah Makanya Besar Tekanan Pada Kaki Ayam Itu Akan Lebih Besar Sehingga Membuat Jejak Yang Lebih Dalam Dibandingkan Kaki Bebek Sekali Luas Permukaan Bidang Berpengaruh Terhadap Besar Tekanan Semakin Kecil Luas Permukaan Bidang Tekanan Semakin Besar Namun Semakin Besar Luas Permukaan Bidang Tekanan Akan Semakin Kecil Oke Nah Namun Kalau Semakin Besar Gaya Maka Tekanan Yang Diterima Semakin Besar Sedangkan Semakin Kecil Gaya Maka Tekanan Diterima Semakin Kecil Karena Sekali Lagi Gaya Itu Berbanding Lurus Dengan Tekanan Gaya Berbanding Lurus Dengan Tekanan Semakin Besar Gaya Jika Luas Permukaan Bidang Yang Sama Tapi Besar Gayanya Mengalami Perubahan Semakin Besar Gaya Tekanan Semakin Besar Semakin Kecil Gaya Maka Tekanan Diterima Semakin Kecil Karena Sekali lagi Tekanan Berbanding Lurus Dengan Tekanan Mudah-mudahan Kalian bisa Memahami Dan Mempelajari Baik Materi Tekanan Padat Zat Padat Yang Sudah Dijelaskan Dan Semoga Video Pembelajaran Kali Ini Bermanfaat Untuk Kalian Terima Kasih Dan Kita akan Bahas Dan Berjumpa Kembali Di Video Pembelajaran Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax